Bagaimana hukumnya seseorang tidak sengaja merusak barang mesyu, sedangkan orang itu tidak punya banyak uang untuk menggantinya, Buya? Masalah mengganti dan tidak itu, kalau mengganti, kalau Anda memang wajib mengganti juga tidak, karena Anda tidak sengaja. Wajib mengganti juga tidak, karena Anda tidak sengaja. Cuma... Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersalawat terlebih dahulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Dengan siapa dari mana? Dengan azimi dari Jambi Baik, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Buya Saya pernah tinggal di rumah milik masjid Buya dan tidak sengaja merusak barang masjid Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya seseorang tidak sengaja merusak barang masjid sedangkan orang itu tidak punya banyak uang untuk menggantinya Buya Apakah berdosa dan harus meminta maaf kepada semua umat Islam di sekitar masjid tersebut Buya? Syukuran Buya Baik Semua kesalahan yang dilakukan seorang manusia yang diluar kesadarannya tanpa ada kesengajaan darinya Maka Tidak dosa di hadapan Allah Biarpun membunuh sekalipun Seorang ibu Seorang ibu rupanya dia miring kesebelahnya Anaknya ketindas mati Tidak dosa dia Karena tidak sengah Sengaja Naik mobil sudah benar Jalannya tiba-tiba ada orang nyebrang nyelonong Tidak dosa Ya kan seperti itu Tidak dosa Dan ada pun masalah mengganti dan tidak Itu kalau mengganti Kalau anda memang Apa namanya Wajib mengganti juga tidak Karena tidak sengaja Wajib mengganti juga tidak Karena anda tidak Anda tidak sengaja Cuma Yang harus anda lakukan Anda memberitahu Supaya Mereka tidak menyalahkan yang lainnya Biar anda Anda bertanggung jawab Sehingga tidak menuduh Nanti biasanya Wah ini siapa ini Jangan-jangan ini Bisa sebuah hukum mana-mana nanti Maka berkata Saya melakukan kesalahan Dan saya tidak ngasih Saya mohon maaf Dengan sopan dan santun Ini yang pertama Minta maaf itu penting Tidak harus ke umat seluruh dunia Kepada pengurus masjid itu saja Supaya tahu Supaya tidak mencari-cari Kalau mencari-cari Nanti seudun malahan Anda berkata Saya melakukan Saya tidak sengaja Dan sebagainya Kemudian setelah itu Harus ada di hati anda Biarpun secara VK Maka hidup anda tidak cukup dengan VK Kalau VK kan Saya tidak sengaja Saya pasang mengganti Hidupmu tidak hanya dengan VK Mana akhlakmu Mana adabmu Oh orang bingung Pengen bangun masjid Kau rusak saja Tidak mau mengganti Biarpun secara VK Tidak wajib Enggak Maka hidupnya orang Kalau pakai VK-VK itu adalah keras Anda penting sudah bayar zakat Selesai tetanggakan Jerit-jerit Kelaparan dan masalah Tapi akhlak anda menuntut Kasih dong tetangga anda Kita hidup Tidak hanya urusan VK-VK saja Anda lebih tinggi Eksan Ada akhlak Orang lain saja Membantu masjid Beli miliaran rupiah Uangnya diberikan ke masjid Anda merusak Biarpun tidak sengaja Maka endaknya Anda berpikir Kedepan hari Hari ini saya tidak punya duit Tapi suatu ketika Nanti saya akan Sumbang berlipat-lipat Daripada yang aku rusak Itu yang harus ada Di hati anda Jangan merasa Yang penting kan Saya tidak punya kewajiban Kan saya tidak dosa Biarpun seperti itu Tapi tanggung jawab Akhlaki Secara akhlak itu ada dong Orang saja Membantu pondok Makanya seperti Kasus-kasus di pondok Begini Di pesantren Kadang ada Kita mendengar berita Seorang wali santri Misalnya Kalau ada berita Temennya ngajak Ayo bantu pondok Dan sebagainya Kan kita sudah bayar Kenapa harus kita Bantu bangun-bangun Kami sampaikan Itu Ada orang bangun Di pondok pesantren Miliaran duitnya Ditaruh di pondok Anaknya tidak di pondok Anda ini punya anak di pondok Masih rewel Ini ada orang Miliaran itu Anaknya tidak di pondok Karena bukan urusannya Urusan Urusan Orang kalau biasakan Hidup yang penting Kan bukan kewajiban saya Itu hidupnya gersang Coba Anda di rumah Suami Anda pulang Di kamar mandi Anda Anda lupa Bajunya anak-anak Anak-anak kecil Anda Masih di kamar mandi Belum Anda ringkesin Suami Anda melihat Bisa mengangkat Cuma tidak mengangkat Suami Anda Kenapa Anda mengangkat Ini kan tugas istri saya Bikin enak tidak suami itu Pakai bahasa Kan bukan tugas saya Bukan kewajiban saya Bukan gitu hidup Anda Selagi Anda bisa melakukan Kenapa Anda melakukan Gitu loh Akhlak itu penting Mengangkat baju kotor gitu aja Kan bukan tugas saya Itu kan tugas istri saya Astagfirullah Pak ambil kok Kalau perlu cuci sekalian Sama istri juga begitu Tugas suami Yang sebenarnya bisa dikerjakan Sudah pakai jadwal Suami Anak yang berat Nyiram ini bunga Dan sebagainya Nyiram Suami Kan istri Kan tugas suami Enak begitu Selagi kita bisa melakukan Maka ayo kita lakukan Seperti itu ya Jadi tadi Apa yang Anda lakukan Adalah Anda tidak salah Tapi Anda harus punya Kerinduan untuk bisa Itu dalam segala hal ya Anda punya tanggung jawab Orang itu punya tanggung jawab Kalaupun Anda dimarahi ya Ya Seperti halnya Anda merusak Sebetulnya itu yang Anda rusak Kalau bisa ngomong juga marah dia Cuman kan Kenapa kau pecahin aku Aku tidak sengaja Pokoknya aku pecah Maksudnya ya Anda tanggung jawab Dengan berlaku Anda Biarpun tidak disengaja Tinggal kalau orang marah Ngomong saya tidak sengaja Itu semua Dia masih marah Wajar dia marah Karena dia mungkin selama ini Ngurus masjid rapi Tata-tanya Diterima dong Orang hebat kok Yang penting dihadapan Allah Tidak dosa Kemudian berpikir Nanti ingat Saya akan ganti Dengan berpuluh pukulah lipat Nah itulah Jangan cuek Kalau Anda melakukan kesalahan Ada orang mengatarkan Anda Saya membiasakan akhlak mulia Anda Naik taksi Anda naik apa Setelah keluar Anda membayarkan selesai Tapi Anda bukan manusia Kalau hanya bayar Apa sih salahnya yang mengucapkan Terima kasih Pak Ayo Mana akhlak Anda Ngomong terima kasih Susah Anda manusia atau bukan Dia nganterin Anda Jangan bertanggung jawab Bayar Masih Pak Nganasih duit Bilang makasih Pak Apa sih salahnya gini Akhlak itu perlu dibangun Jangan bertantang bukan kewajiban saya Tapi saya ngomong bahasa fikir Fikirnya kan tidak wajib Selain tidak wajib Ya sudah Kan tidak enak Anda hidupnya tidak begitu Hidupnya tidak sekejar dengan fikir Tapi ada akhlak Yang syadirkan Wallah alam bis sawah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi